Hai semua, aku Taza. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin warna-warna gradient lips pakai lip cream dari Pink Flash. Nah, buat yang belum tahu, Pink Flash adalah salah satu brand kosmetik dari China yang ngeluarin banyak banget varian warna untuk lip cream-nya. Nah, di sini aku punya tiga warna dari mereka, yang nude-nya aku punya tiga, dan yang red-nya aku punya satu. Jadi, aku total punya empat warna-warna dari lip cream-nya. Nah, untuk lip cream ini harganya benar-benar affordable. Aku bakalan kasih tahu ke kalian berapa sih harganya di akhir video ya. Jadi, kalian jangan skip video aku ya. Nah, untuk warna-warna yang aku punya, jadi yang pertama ini adalah warna nomor 01, ini yang canvas. Terus, aku juga punya nomor N02, nude-02, ini yang warna rosy-rosy. Dan yang ketiga untuk warna nude, aku punya yang nomor N03, ini yang base day. Nah, selain itu aku juga punya yang warna red edition-nya, ini nomor R03, sorry maksud aku, oh iya benar, ini R03, ini yang on mode. Nah, itu dia tadi ketiga warna dari lip cream yang aku punya, dan aku bakalan nge-swatch ke empat warna ini. Jadi, aku bakalan campurin kayak aku ombre gitu, jadi biar kalian tahu gimana sih warna-warna dari lip cream dari pink flash ini kalau dijadikan ombre lips. Nah, di sini aku bakalan pakai yang nomor N01 dan R03. Nah, di sini aku sama-sama belum pernah pakai, dan ini bakalan jadi first impression aku juga. Nah, untuk di packaging-nya, seperti biasa dia itu kayak gini. Jadi, ada expired date-nya, terus mereka juga cantumin ingredients-nya di sebelah sini. Kayak gitu, dan aku bakalan buka dulu untuk seal dari si lip cream-nya. Buat aku untuk seal-nya itu agak susah sih buat dibuka karena dia kayak nempel banget sama si lip cream-nya. Nah, ini dia yang N01, dan aku bakalan buka dulu yang N03. Nah, sayangnya yang aku kurang suka sama packaging dari mereka, dia itu nggak nyantumin nomornya, jadi, makanya aku nggak buka, takutnya ke tukar. Jadi, mereka tuh bener-bener nggak cantumin nomornya di sini, mereka cantuminnya tuh kayak di plastiknya tadi aja. Nah, di sini seperti biasa aku udah pakai kayak pelembab bibir dulu, dan aku bakalan langsung aja buat apply yang warna N01. buat aku sih ini satin finish, dia kayak glossy banget. Nah, aku bakalan diamin dulu beberapa saat, baru aku bakalan pakai yang R03. Oh, tunggu. Nah, aku bakalan pakai di bagian tengah bibirku aja. Nah, ini dia hasilnya, aku pakai di bagian tengahnya yang R03 dan N01 untuk bagian base dari si Ombre Lips-nya. Nah, selanjutnya aku bakalan pakai warna selanjutnya, yaitu N02 dan juga R03. Nah, itu dia tadi warna yang N01 dan juga R03, dan selanjutnya aku bakalan pakai ini yang nomor N02 dan R03 yang tadi. Nah, aku udah buka si seal-nya supaya untuk mempersingkat waktu. Dan aku bakalan langsung aja nge-apply yang nomor N02. Kayaknya ini lebih orange gitu. Ini dia warnanya. Menurut aku untuk dijadiin single, single aja udah cocok sih. Udah cakep gitu. Nah, ini tadi kan aku pakainya, menurut aku ini satin finish, tapi ternyata dia itu bener-bener nge-stain. Jadi, untuk yang warna N01 dan R03, waktu aku mau hapus itu kayak agak susah. Nah, aku bakalan tunggu dulu berapa saat, baru aku akan apply yang nomor R03-nya. Masih sama kayak tadi, aku bakalan taruh di bagian tengahnya aja. Menurut aku sih ini enak banget. Dia kayak warnanya langsung nge-blend, dan menurut aku ini mirip banget sama tekstur dari creamy tint gitu. Nah, ini dia warnanya. Ini yang N02 dan juga R03. Nah, aku bakalan hapus dulu yang warna ini, dan aku bakalan lanjutin untuk warna yang terakhir. Nah, tadi kita udah pakai kedua warna yang nude-nya. Sekarang aku bakalan pakai warna yang ketiga, ini yang N03 dan juga R03. Aku bakalan pakai yang N03 sebagai base-nya dulu. Tuh, kalian bisa lihat kan, ini warnanya kayak cantik banget. Ini dia, aku pakai tadi satu layer. Dan menurut aku sih ini warnanya, kalau dipakai single aja udah cantik sih. Nah, aku bakalan diemin sebentar, baru aku bakalan apply yang R03. Nah, menurut aku untuk yang warna R03 ini kayak nyatu gitu loh, di ketiga warna tadi kayak tetep aja masih cantik gitu. Nah, sekarang aku bakalan coba yang ini, apakah dia masih cantik atau nggak. Nah, ini dia warnanya dan mood aku sih cantik juga sih. Nah, ini dia warna N03 dan juga R03. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih kalian tahu untuk kesimpulannya. Nah, itu dia. Tadi kita udah swatch keempat warna yang aku punya. Jadi, jadinya total ada tiga warna ombre lips. Dan kalau kalian suruh aku milih warna favorit aku yang mana, jujur aja aku bingung banget. Karena menurut aku ini warnanya cantik-cantik banget semuanya. Dan kalau misalkan kalian masih bingung sama warna-warna tadi, aku bakalan cantumin fotonya di sini. Nah, ini dia warna-warnanya yang udah aku swatch. Dan menurut aku, untuk hasil dari keempat lip cream-nya mereka, ini semua formulanya tuh sama, kayak hasilnya tuh sama. Awalnya aku pikir bakalan jadi kayak satin banget, kayak glossy gitu. Tapi ternyata, tuh kalian bisa lihat kan, dia itu kayak matte banget. Dan aku bakalan coba buat tempelin paket isu gini, dia transfer atau nggak. Ternyata ini nggak transfer. Kalian tau nggak sih harganya berapa? Ini harganya cuma 13 ribu sampai 15 ribu aja. Aku dapetin buat satu pieces dari lip cream-nya. Dan menurut aku sih ini worth it banget. Dan kayak warnanya tuh bener-bener nyatu banget sama bibir. Kayak gimana ya? Aku sih suka banget. Dan menurut kalian, kalian paling suka warnanya mana? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan like video ini. Dan segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!